Kita merasakan penurunan kualitas demokrasi kita. Kalau kita lihat bagaimana angka-angka yang terkait dengan indeks demokrasi turun dari tahun 2015 skornya 7. Di tahun 2023 skornya itu justru menjadi 6,7. Angka-angka yang turun ini menunjukkan adanya pembiaran aspek governance, aspek tata kelola di pemerintahan. Kita ingin mengembalikan itu. Negeri ini tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara ini harus dikembalikan menjadi negara hukum. Apa bedanya negara hukum dan negara kekuasaan? Negara hukum mengatur kekuasaan. Tapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan mengatur hukum. Kalau penguasa bisa menggonta ganti hukum, maka itu namanya negara kekuasaan, bukan negara hukum. Kita harus kembalikan itu semua. Dan ketika praktek ini dikembalikan, apa yang muncul? Kepercayaan dari rakyat pada negara. Dalam sebuah demokrasi, pilarnya adalah trust, kepercayaan. Dan untuk negara yang non-demokrasi, pilarnya adalah rasa takut. Bila ada sebuah negara, rakyatnya punya rasa takut, tokoh-tokohnya punya rasa takut, maka di situ sebetulnya bukan demokrasi. Itu non-demokrasi. I'm there!